Saat tersebut saya meminta maaf dengan tulus atas kelelian saya dimana hal tersebut bersumber dari luapan emosi yang tidak bisa saya koping dengan baik Tiga alasan kabak hukum Pemkot Jambi cabut laporan pada SFA siswi SMP akui berdasarkan hati Nurani Terungkap alasan kabak hukum Pemkot Jambi gempa awal John mencabut laporan terhadap siswi SMP di Jambi Seperti diketahui gempa awal John Putra membuat laporan ke Polda Jambi pada 4 Mei 2023 lalu terhadap siswi SMP beredisial SFA yang menuntut keadilan atas neneknya dengan mengkritik Pemkot Jambi Adapun alasannya membuat laporan bukanlah permasalahan pekritikan terhadap pemerintah kota Jambi Namun pernyataan yang disampaikan siswi SMP ini dengan menyebutkan kata Fir'aun Kabak hukum Pemerintah Kota Jambi gempa awal John mengatakan mereka telah mencabut aduan Senin 5 Juni 2023 kemarin Setelah ada video permintaan maaf kita sepakat untuk mencabut aduan kita terhadap akun TikTok yang melakukan penghinaan terhadap pemerintah Kota Jambi Lebih lanjut dia mengatakan dari awal mereka berkomitmen tidak akan melanjutkan perkara ini ke persidangan hanya menuntut permintaan maaf saja Untuk itu hari ini kita tanda tangani surat pernyataan damai pungkasnya Adapun alasan gempa awal John mencabut laporan karena ada 3 faktor Dijelaskan Kabak hukum Pemerintah Kota Jambi alasan mencabut laporan karena pertama siswi SMP sudah meminta maaf Kedua SFA masih duduk di bangku SMP Ketiga diakui gempa dirinya mencabut laporan karena berdasarkan hati nuraninya Unsur pertama SFA sudah meminta maaf Kedua karena SFA masih SMP dan terakhir berdasarkan hati nurani kami ujarnya Lebih lanjut gempa mengatakan dari awal pihaknya tidak ada niat untuk membawa kasus ini ke pengadilan Namun hanya sebatas permintaan maaf saja Gempa menceritakan video TikTok milik SFA yang dilaporkan itu video tanggal 3 Mei 2023 Dimana tanggal 4 dia membuat laporan ke polisi Sebelumnya Pemkot Jambi melalui kabak hukum Seddah Kota Jambi Gempa Alwajan Putra melaporkan akun TikTok Fadiyah Alkaf ke pihak kepolisian Pemilik akun Fadiyah Alkaf, Syarifah Fadiyah Alkaf selama ini kerap membuat kritik untuk pemerintah Kota Jambi Oleh Pemkot, beberapa konten kritik tersebut dianggap penuan sasara hingga memilih melaporkan kepada polisi